Shalom adik-adik, saat ini Kak Mesak mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Adik-adik tahu dalam cerita perumpamaan seorang penabur, Tuhan Yesus menceritakan ada empat jenis tanah di situ. Ada jenis tanah pinggir jalan, jenis tanah berbatu, jenis tanah semak duri, dan jenis tanah yang subur. Kak Mesak cerita di sini tentang benih yang jatuh di tanah yang subur saja ya. Nah adik-adik di sini Kak Mesak punya alat peraganya, kertas ini menggambarkan tanah yang subur itu adik-adik. Dan ini adalah benih yang jatuh di tanah yang subur itu, firman Tuhan yang didengarkan oleh hati yang siap mendengarnya. Waktu benih itu jatuh di tanah yang subur, kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Maka benih itu pun akan bertumbuh. Wah! Adik-adik bisa lihat, dia bertumbuh menjadi sesuatu yang indah. Firman Tuhan, kalau kita dengarkan, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, marilah kita selalu siapkan hati kita dengan baik, kalau kita mau mendengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang indah dalam pandangan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Cialong!